Hai Oke sekarang gua akan mencontohkan kepada kalian ya Bagaimana sih kalau saya Sony itu merender warna ya dan gua akan melihatkan datanya kepada kalian menggunakan faktor scope Oke nah buat kalian yang belum ngerti kalau grading basic tentu saja kalian bisa klik di layar atas kalian ya Oke sekarang kita suka Adobe Premiere Pro nah kamera Sony ya itu secara default jadi kalau kalau misalkan kita pakai langsung buat ngerekam nih ya tetapi dalam artian disini enggak auto-wet balance eh itu menggunakan pp0 Oke pp0 itu sebenarnya untuk color modenya dia menggunakan movie dan gamanya movie nah ini juga salah satu kelebihannya kamera Sony ya dia bisa mengatur gamma jadi gamanya untuk cinema aja sit-sit style-nya Sony itu ada empat si no one si tentu sinetris depor nah disini adalah default gamma Sony itu menggunakan gamma movie kalau misalkan kita lihat karakter warna dari gamma movie ini ya dari gamanya itu secara luminance aja itu kita lihat dia keras black keras black dan white nya tuh crash white ya nabrak atap jadi sampai 100 air ip ke atas itu masih bisa gitu loh Nah apa yang terjadi ketika kita menggunakan default style videonya Sony jadi kontrasnya akan gila-gilaan seperti ini istilahnya dia akan mendapatkan gambar langsung jadinya kamera Sony itu kenapa juga gua suka kamera Sony itu adalah dia fleksibel banget kita bisa atur gamanya kita bisa atur color modenya itulah kenapa kamera Sony itu kalau ingin menggunakannya sesuai dengan tujuan kita itu kita harus ngerti kita harus ngerti kalau science gitu loh jadi kita bisa menentukan karakter gambar yang keluar dari kamera ini seperti apa nantinya nah disini kita menggunakan web balance 5500 Kelvin ya abgm itu adalah a itu ember betul blue gitu Green m2 magenta ya jadi ketika kita setting dia punya web balance itu kan ada pilihannya itu di setiap kamera pasti ada sih ya enggak cuma disoni doang ya untuk pinting dari web balance ya kalau misalkan kita lihat di vector scope ketika kita mengatur lumetri itu ada slider atau web balance oke jadi web balance di kamera misalkan kita udah setting 5500 itu masih bisa kita ubah web belasnya dari gambar dari warna ember ke blue Oke jadi satu garis ini ember ke blue dari Green ini G ke MG ke Magenta ya jadi kalau misalkan kita ngobrol soal kalau correction ya koreknya warna ya itu bisa beda-beda bisa beda-beda setiap orang contoh gini ya kita ngobrol soal fotografer ya misalkan ya soal fotografi misalkan ya fotografer A dan fotografer B itu punya preferensi koreknya sih yang berbeda misalkan ini kita ngobrol kamera Canon aja ya ini kamera Canon ya di kamera Canon ini misalkan untuk daylight ini dia menggunakan 5500 Kelvin di fotografer A mungkin dia bilang eh ini warnanya tentunya terlalu ember nih kalau koreknya menurut fotografer A itu kita harus nambahin warna yang kebalikannya ember kita akan nambahin warna biru bluenya kita plus one misalkan kayak gitu ya atau kalau misalkan menurut fotografer B itu enggak ini warnanya justru harus ditambahin magenta plus satu itu bisa beda ya kan padahal si kamera ini punya kalau saya yang berbeda-beda fotografer lagi beda color correction standarnya lagi jadi ketika kita ngambil gambar pun sebenarnya sudah harus koreksi sebenarnya di kamera ya koreknya itu pun juga harus sesuai standar sendiri ya sesuai standar videographer covernya sesuai standar DOP nya sendiri Nah kalau ngobrol soal Canon ya ini kan Canon celluloid ya Canon film kalau zaman dulu ya celluloid kayak gini ini yang salah satu yang ngaruh ke karakter warna itu adalah dari filmnya itu kita nggak bisa samain ya produk dan Fujifilm itu warnanya udah beda apalagi udah berbeda setap lagi itu beda lagi warnanya Nah kalau misalkan untuk standar color correction yang kita pelajari ya ya tentu saja itu juga untuk standar produksi bioskop sih sebenarnya kita punya acuan untuk skin tone itu adalah di garis skin tone area ini ya kalau misalkan di DaVinci Resolve ini sebutannya flash tone area ya flash area warna daging kalau kita masking di warna ini di warna skin tonenya aja dengan default warnanya Sony itu kita mendapatkan warna yang kekuningan Oke dia tidak segaris gini bahkan garisnya agak miring miringnya tuh dia ke arah kuning ya jadi warna-warna kulitnya itu kan dari Sony secara default itu memang agak kuning hijau-jauhan seperti ini walaupun kalian menggunakan lampu yang CRI nya bagus yang ini gua menggunakan lampu dengan CRI 90 ya kompleks fluorescent yang udah gua bahas kalau belum nonton video nya klik di atas nah ini kalau misalkan kita mau benerin lagi lagi warnanya dilumetri kita harus tambahkan tinting lagi karena dia warnanya ke yellow maka kita harus geser dia ke magenta disini jadi kita tambahin magenta berapa ya gitu jadi bentar warna skin tonenya akan sama nah tapi tinting itu akan merubah keseluruhan warna karena tim itu nambahin warna kalau misalkan kita tinting warna putih itu bisa akan jadi ke magenta lagi agak putih ke magenta karena karena kita nambahin warna magenta karena namanya juga tim ya jadi plus minus makanya disini gua akan bahas juga kalau face ya jadi kamera Sony itu sebenarnya sangat canggih banget tapi orangnya pakai juga harus canggih ya oke kemudian dengan warna yang tadi kalau misalkan kita akan langsung ubah dari kameranya ya kita setting kita berubah magenta nya plus dua maka hasilnya kita dapatkan skin tonenya seperti ini ya kalau misalkan skin tonenya kita seleksi menggunakan mask terlihat hasilnya nah maka skin tonenya itu sudah arah yang benar ya sudah ke jalan yang lurus Oke lebih searah situnya udah bener-bener udah mulai spot on tetapi tentu saja karena kita menambah kantin keseluruhan warna pun akan berubah ya ini bisa dilihat bedanya ya ini warnanya ini kan agak kesayang sebenarnya warna sih bangku ini enggak enggak hijau-jauh banget gitu agak kebiruan sebenarnya agak ada sayangnya gitu jadi bisa dilihat ya perbedaan warnanya disini dengan menambahkan magenta aja dia bisa menambahkan color kontras di sini dibandingkan dengan green skin di belakangnya ini beda banget ya beda parah gitu nah yang selanjutnya ya kita pindah ke track sepon online yang mana adalah profile yang gua pakai sekarang untuk merekam video ini ya di sini adalah custom reksipon online di sini gua taruh di PP1 nah kalau misalkan kalian baru buka kamera Sony terus bisa pakai PP0 ya kayak ginilah warna dari PP0 nah karena Sony itu bisa diubah dia punya gamma di sini kita menggunakan gamma dari itu seven online ini adalah reksipon online ya Internasional Television Union itu 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 yaitu Internasional Television Union di sini kita menggunakan reksipon online jadi ketika kita menggunakan reksipon online itu kamera kita itu sudah broadcast standar-standar untuk siar makanya kalau misalkan gambar yang kalian lihat saat ini 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 sudah tidak perlu di limiter lagi ya tidak perlu diproses lagi ini sudah aman untuk ditayangkan dimana aja di TV dan lain sebagainya yang kalian lihat ini aman ya itulah kenapa kita disini menggunakan gamma reksipon online dan disini gua menggunakan color mode steel berbeda dengan bawaannya Sony bawaannya Sony itu menggunakan color mode movie yang mana color mode movie itu buat gua satu resinya terlalu tinggi wajar ya Kenapa satu resinya tinggi karena kontrasnya tinggi nah antara kontras dan satu resian itu itu punya korelasi ya dua variabel ini punya korelasi ketika kita menambahkan kontras maka kita akan menambahkan satu resian juga itu biasanya Kak seperti itu itu namanya warna emang kayak gitu bekerjanya karena ketika kita menambahkan value kontras luminance satu saja itu kan adalah campuran dari nilai nilai RGB ya putih itu kan RGB ya Red Gear Blue jadi satu putih ketika nilai dari luma itu berubah maka nilai dari warna pun juga akan berubah ya makanya disini kalau dari reksipon online dibandingkan dengan movie mode warnanya tidak sejadi warna movie mode dan kontrasnya tidak segelap dari movie mode ya tetapi dengan reksipon online pun kita mendapatkan dinamik switch yang mungkin sedikit lebih banyak karena disini kita mendapatkan detail yang lebih banyak di shadow sedangkan di movie mode itu detailnya banyak yang tertutup ya di bayangannya ini bagian yang agak bergelombang ini gua biarin ya ini buat contoh soalnya jadi supaya kalian bisa lihat perbedaan dari shadow dan highlight dari dua color mode ini perbedaannya dan di custom profile ini gua tidak hanya merubah dia punya gamma dan color mode di sini gua juga menambahkan nih poin untuk kompresi dari sinyal gambar yang ditangkap sinyal luminance ditangkap ya jadi seandainya ada bagian yang ingin overexpose itu langsung di kompres sinyal gambar dan sinyal audio ya gain sama antara video dan audio itu sama ya sama-sama menggunakan voltase nilai luminance nya makanya dari situ kita juga bisa kompres di kita bisa kasih threshold dimana dia nggak boleh lewat ketika nilainya sudah mencapai threshold kita di sini gua taruh di 95% maka dia akan di kompres nah disini kompresnya menggunakan slope atau me istilahnya di audio itu plus lima dan disini tidak menggunakan color face sama sekali ya jadi untuk color wheelnya masih sesuai dengan yang di faktor scope ini nggak ada yang diubah baik itu putar kanan ataupun putar kiri seperti ini ya Nah kenapa disini gua menggunakan still juga still itu kalau buat mata gua sendiri itu mereproduksi warna itu lebih natural ya skin tonnya itu juga tidak terlalu kuning tidak terlalu hijau warnanya jadi lebih natural dan ini bisa kita lihat langsung menggunakan vector scope disini kalau kita misalkan isolasi warna kulitnya aja ya terlihat warnanya seperti apa ya ini warnanya masih jauh lebih baik arahnya dibandingkan movie mode yang agak kekuningan kuningan Jawa Barat men jadi warnanya seperti ini ya ini jauh lebih natural warnanya daripada menggunakan movie mode kemudian karena kayak gua bahas tadi ya itu kalau misalkan kita ingin skin tonenya itu warnanya lebih kered kamera itu tinggal kita tambahkan color face color face bisa kita tambahkan plus dua nah seperti inilah plus dua color face dari Sony nah misalkan kalau kita lihat skin tonenya di color face plus dua maka skin tonen kita dapatkan seperti ini ya ini jauh lebih mepet lagi ke skin tone area ya jauh lebih ngepas di skin tone area nya kalau misalkan kita bandingin sama yang sebelumnya nah ini ya di arahnya sini kalau yang ini arahnya lebih ke sini jadi bener-bener pas skin tonenya warnanya jadi kalau misalkan kita menggunakan kamera Sony ingin warnanya itu seperti red kamera maksudnya reproduksi skin tonenya ya supaya pas di skin tonenya itu kita tinggal tambahin color face 2 jangan banyak-banyak karena warna lain juga akan ikut berubah ya itu harus diingat ya ini biar gua ulang-ulang biar ingat soalnya disini juga karena tadi sempat bahar bahas color face ya kalau misalkan color face kita lebayin ini buat contoh dia akan berputar ya color face nya seperti ini ini plus tujuh Nah kalau misalkan kalian lihat nih ya perhatikan bagian faktor skopnya perubahannya gimana nih Nah yang harusnya Green nya tuh akara hijau Oke ini Green nya harusnya ke arah Green tepat ke Green kayak gua bilang ya Sony itu bagus memperoleh produksi warna hijau ya bahkan faktor skop pun bilangnya seperti ini ya Green ya ke Green gitu loh si korsi ini ya dari hijau ke sayang gitu di bener banget ini nah terus kita tambahin color face nya cepret woyah hijau nya malah jadi ke arah kuning karena kita putar dia punya color wheel ke kanan ya ke arah jarum jam Nah tentu saja ketika kita menggunakan plus 7 si warna skin tonenya ini juga akan lebih ke kanan lagi ya dan karakternya warnanya juga akan lebih seperti black magic akhirnya warna hijaunya menjadi agak kekuningan tetapi skin tonenya bener-bener mepet dengan skin tone area flash tone area ya kalau di da Vinci result jadi kalau gua pribadi sih kalau untuk pengguna Sony ingin skin tonenya right of the bed gitu ya langsung rekam langsung jadi skin tonenya mantep ya tinggal tambahin color face dua kelar tapi tapi untuk gua pribadi sih untuk mempertahankan semua warnanya itu natural ya kita tinggal kalau correction aja di bagian skin ton untuk menggunakan kamera Sony itu mungkin jauh lebih baik tetapi ada effortnya sedikit gitu ya untuk ngerjainnya ada effortnya sedikit kalau misalkan kita minus 7 maka hasilnya seperti ini nah ya jadi sih warna kulitnya juga akan lebih terlihat kuning eh misalkan gua mas biar kalian bisa lihat ya jadi ke arah kuning kemudian si backgroundnya jadi warnanya agak ke sayang ke biru ya karena diputernya itu berlawanan arah jarum jam si color face nya peringguan tadi ya itu gua lebih merekomendasikan kalian menggunakan color face yang mana di Sony itu bisa diubah kalau misalkan yang sama kayak kamera lain yang bisa diubah itu adalah tim tapi yang namanya tim ya nambahin warna gitu loh color face itu kalau misalkan di warna putih ya misalkan contohnya kayak gini nih ya putihnya putih kayak gini kalau misalkan kita taruh si color face nya plus 7 yang ada gua rekam juga warna putihnya tuh masih kelihatan putih gitu loh kalau kita tinting yang mana itu fitur di kameranya juga ada kalau kita tinting si putih ini jadi agak ke magenta bro nggak sip jadi rumahnya jadi sangat gua sarankan juga ke kalian ya kalau misalkan ingin merubah warnanya lebih baik merubah color face nya karena si color science nya itu dari kamera itu hanya digeser ke arah jarum jam dari color wheelnya atau berlawanan dari arah jarum jam sesuai dengan karakter dari warna yang kalian incer yang kalian inginkan nah misalkan ini ya dengan plus 7 aja kasih color face nya kalau misalkan kita lihat datanya di sini ya misalkan ini kan agak ke abu-abuan ya kita mask Oh my goodness jadi pasin sedikit tuh kalau bisa lihat di faktor skopern itu masih mitik tengah banget padahal ini menggunakan color face 7 itu akan berbeda ceritanya ketika kita menggunakan tinting maka di sini akan ada garis yang menuju arah magenta akan ada garis yang keluar yang akhirnya membuat warna yang kita dapatkan itu juga tidak natural banget Oke sekian dulu pembahasan color science kali ini ya kalau misalkan kalian pusing bengbang bahas apa sih ya kalian juga bisa bertanya di bawah nanti gua bales satu-satu pertanyaan kalian dan kalau misalkan video ini perlu dipecah lagi ya pembahasannya apa sih what balance lagi apa sih color face lagi itu mau dibahas satu-satu per video ya kalian bisa komentar di bawah maunya kayak gimana dan kalau ada pertanyaan lainnya kalian juga bisa komentar di bawah see you next time semoga bermanfaat dan terus berkarya selamat menikmati